Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Bikiferi Pada Volvo Track FM440 terdapat peringatan seperti ini Kemudian pada Pressure Kick di tanki 1 dan tanki 2 menunjukkan tekanan berlebih atau overpressure Hal ini terjadi karena kompresor angin bekerja secara terus menerus Karena tidak adanya proses unloading dan regeneration pada air dryer Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan masalah pada Volvo Track ini Selanjutnya engine kita matikan dulu Kemudian kita on kan kunci kontak untuk melihat apakah ada kode kesalahan yang muncul pada menu diagnostik Untuk melihat kode kesalahan kita masuk pada menu diagnostik Kemudian pilih volt diagnostik Kemudian pilih vehicle system Pada menu diagnostik terdapat kode kesalahan Regeneration control Electrical volt Dan statusnya aktif Kode kesalahan ini terjadi sebanyak 3 kali Kemudian tekan enter untuk melihat secara detail dari kode kesalahan ini Di sini terdapat kode kesalahan Kode kesalahan MID144 PSID23 FMI4 Pertama kali terjadi pada jam 18 lewat 48 Dan terakhir terjadi pada jam 18 lewat 52 Pada tanggal 15 bulan 9 tahun 2020 Setelah kita tahu kode kesalahan ini Selanjutnya kita lihat pada buku kode kesalahan Untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah ini Berikut ini adalah MID144 PSID23 Air dryer regenerating Untuk kode A80 Adalah komponen air dryer Dan di sebelah kanan Adalah jalur kabel Yang menuju ke solenoid air dryer Untuk proses unloading dan regeneration Y51A adalah solenoid valve regeneration Y51B adalah solenoid valve compressor control A17 A17 adalah vehicle electronic control unit Atau VECU R18 adalah heater electronic controlled air dryer Sesuai dengan kode kesalahan yang muncul Yaitu FMI4 Di sini dijelaskan FMI4 adalah abnormally low voltage Or short circuit to lower voltage Masalah ini terjadi Kemungkinan disebabkan Adanya gangguan pada kabel supply Ada kabel yang terputus Kisah kabel signal atau kabel supply Dan di sini dijelaskan Bisa juga terjadi kerusakan Pada solenoid valve Di air dryer tersebut Akibatnya Air dryer regeneration Tidak bisa berfungsi dengan normal Sehingga terjadi tekanan berlebih Atau overpressor Pada air brake system Untuk menyelesaikan masalah ini Kita disuruh untuk melakukan Pemeriksaan pada kabel Dan komponen pada air dryer system Pertama kita periksa Power supply Pada F06 Atau fuse 06 Yang menuju ke solenoid air dryer Pertama kita buka dulu Penutup dari fuse box ini Pada tutup fuse box Dijelaskan Keterangan dari fuse dan relay Mulai dari nomor fuse Ampere dari fuse Dan deskripsinya Pada fuse dan relay box Fuse air dryer Ada pada nomor 6 Dengan kapasitas 5 ampere Pada fuse box ini Terdapat nomor Untuk masing-masing fuse Ini nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Dan nomor 6 Ini adalah fuse Untuk power supply Ke air dryer solenoid valve Selanjutnya Kita lakukan pemeriksaan Fuse nomor 6 Pada fuse test Untuk pemeriksaan fuse Pada fuse test Kondisi kunci kontak Harus posisi on Atau drive position Pada pemeriksaan ini Indikator lampu fuse test Tetap mati Hal ini Mengindikasikan Fuse tersebut Putus atau rusak Kemudian Kemudian Kita coba Periksa fuse yang lainnya Pada fuse test Disini Saya ambil Fuse nomor 7 Setelah diperiksa Pada fuse test Kondisi lampu indikator Menyala warna hijau Artinya Fuse tersebut Masih bagus Dan Fuse test tersebut Masih normal Atau masih bagus Sekarang Kita buka Penutup Dari fuse Nomor 6 Tadi Untuk Memastikan Fuse tersebut Putus Atau tidak Oke guys Ternyata Kondisi Fuse Nomor 6 Tadi Putus Yang berakibat Terjadi Tekanan Berlebih Pada Airbrake Sistem Selanjutnya Kita pasang Fuse yang baru Pada nomor 6 Dan Kita lengkapi Semua fuse Yang masih kosong Kemudian Kita injak Pedal brake Untuk membuang Udara Pada Tengki 1 Dan Tengki 2 Sampai Di bawah 8 bar Selanjutnya Kita Nyalakan Atau Start Engine Untuk Memeriksa Apakah Tekanan Udara Sudah Kembali Normal Setelah Engine Dinyalakan Tekanan Pada Pressure G1 Dan 2 Tidak Normal Dan Tidak Terjadi Tekanan Berlebih Atau Overpresser Pada Hybrid System Kemudian Kita Periksa Pada Menu Diagnostik Apakah Kode Kesalahan Tersebut Sudah Hilang Atau Belum Ternyata Setelah Diganti Fuse Nomor 6 Tadi Kode Kesalahan Tersebut Sudah Hilang Jadi Penyebab Masalah Tekanan Berlebih Atau Overpresser Pada Airbrake System Adalah Fuse Nomor 6 Yang Putus Sekian Cara Menyelesaikan Masalah Pada Volvo FM440 Jika Ada Kode Kesalahan Seperti Ini Semoga Bermanfaat Dan Jika Ada Yang Ditanyakan Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh